Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Untuk kisah kali ini akan melanjutkan video sebelumnya Sebuah cerita karya ebes yang berjudul Air Langga 2, Dewa Raja Ring Medang, episode yang kedua Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya Serangan tak henti-hentinya dari bermanasi iblis gunung Andong Membuat kelincahan parahita lama-kelamaan semakin berkurang Setelah berhasil menghindari serangan bermanasi iblis gunung Andong Untuk kesekian kalinya, parahita yang hendak bergerak tersandung akar pohon hingga dia jatuh Tak menyianyikan kesempatan ini, bermanasi iblis gunung Andong langsung melecut cambuk api angin ke arah parahita Seret saat yang kritis ini, sesosok bayangan melesat cepat sambil mengayunkan pedang berpamor merah Menangkis lecutan cambuk api angin Traang, duwar Gelombang kejut besar tercipta dari benturan dua senjata Bermanasi iblis gunung Andong tersurut mundur beberapa tombak ke belakang Dia langsung menunjuk ke arah sosok yang berdiri gagah di depan parahita Siapa kau bajingan? Kenapa kau ikut campur urusan kuhah? Bentat bermana penuh murka Belum sempat sosok itu menjawab, parahita langsung mengenalinya G. Gusti Prabu Air Langga Terima kasih telah menyelamatkan saya Ucap parahita sembari menghormat Tentu saja bermana si iblis gunung Andong terkejut mendengar parahita menyebut nama Prabu Air Langga Akan tetapi ia langsung menyeringai lebar penuh kelicikan Jadi kau Prabu Air Langga, hahaha Jagat Dewa Batara benar-benar berpihak padaku Aku iblis gunung Andong tidak perlu capek-capek kewuatan mas Orang yang ku cari sudah datang mengantar nyawa Prabu Air Langga, besiaplah untuk mati Teriak kencang bermana si iblis gunung Andong sembari bersiap menyerang Tunggu dulu kisah nak, aku tidak pernah kenal denganmu ataupun pernah menyinggungmu Ada urusan apa kau ingin membunuhku? Tanya Prabu Air Langga segera Huh, kita memang tidak ada silang sengketa sebelumnya Tapi kau sudah membunuh adik seperguruanku, sepasang iblis abu-abu Itu sudah cukup menjadi alasan untuk membunuhmu Ditambah lagi, ada satu peti kepeng emas dari gusti Prabu Wisnu Prabawa Yang dikirim padaku sebagai upah untuk kepalamu Maka satu dayung dua pulau terlampaui, hahaha Tawa lepas terdengar dari mulut bermana si iblis gunung Andong Rupanya cecunguk tengik suruhan Prabu Wisnu Prabawa Majulah pembunuh bayaran Biar ku lihat sejauh mana kemampuan dari mulut besarmu Prabu Air Langga menggerakkan jemari tangan kirinya sebagai isyarat pada bermana si iblis gunung Andong untuk maju Dasar sombong, akanku buat kau jadi kambing gosong Usai menggembor buas, bermana langsung menerjang ke arah Prabu Air Langga Pertarungan sengit antara pemegang senjata pemuncak pusaka dunia persilatan ini pun segera terjadi Wuut-wuut-wuut teh, daas-daas Belaar, ketangguhan kedua pemegang pusaka ini memang bukan main-main Masing-masing mengeluarkan ilmu beladiri tingkat tinggi untuk mengalahkan lawan Namun lawannya juga bukan pendekar kacangan yang gampang dikalahkan Puluhan jurus berlalu dengan cepat Hampir seratus jurus telah dilalui Tapi si iblis gunung Andong belum juga mampu mendaratkan satu pukulan pun di badan Prabu Air Langga Sebaliknya Maharaja Medang ini sudah berhasil melayangkan beberapa kepalan tangan dan tendangan keras ke tubuh bermana Darah segar pun sudah meleleh di sudut mulut lelaki bertubuh gempal ini Kurang ajar si Air Langga Dia benar-benar raja yang berilmu tinggi Aku terpaksa harus menggunakan ilmu pamungkasku jika tidak ingin mati konyol, batin bermana Segera bermana si iblis gunung Andong mengerahkan seluruh tenaga dalamnya pada cambuk api angin Kobaran api padahalai cambuk membesar dan semakin panas Rupanya dia ingin mengerahkan ajian api neraka yang menjadi ilmu pamungkasnya Melihat itu, Prabu Air Langga pun tak tinggal diam Cahaya merah di pedang naga api pun semakin menyilaukan mata seiring disalurkannya tenaga dalam milik sang Maharaja Medang Hawa panas pun semakin terasa membuat gerah semua orang Semuanya segera menjauh dari tempat pertarungan Prabu Air Langga dan bermana si iblis gunung Andong Baik Prabu Air Langga maupun bermana si iblis gunung Andong langsung melompat ke arah lawan sembari mengayunkan senjata mereka masing-masing dan Duhuar, ledakan dahsyat terdengar kembali Burung-burung semakin ketakutan karena suara ledakan keras yang kembali menggelegar Hewan-hewan buas yang ada pun tak kalah paniknya dengan cepat bersembunyi di sarang mereka masing-masing Tubuh bermana si iblis gunung Andong terpental jauh ke belakang dan menghantam tanah dengan keras Seteguk darah segar muncrat keluar dari dalam mulutnya Dengan sempoyongan, dia bangkit sembari menggenggam erat gagang cambuk api angin Matanya tajam penuh dendam menatap Prabu Air Langga Raja Muda yang cukup kondang di kalangan para pendekar tanah Jawa Dwipa ini hanya tersurut mundur beberapa langkah saja ke belakang Meskipun gelombang kejut ledakan dahsyat ini sanggup merobohkan sebuah bangunan gubuk milik peladang yang berjarak seratus depa jauhnya Seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh oleh ledakan dahsyat yang mengguncang ini Jangan sombong kau, Air Langga, aku masih belum kalah Usai menggembor buas ini, bermana si iblis gunung Andong menjejak tanah dengan keras Lalu melesat cepat ke arah Prabu Air Langga sambil menyabetkan cambuk berapinya Wut, ujung cambuk api angin mengincar tubuh sang Maharaja Medang Prabu Air Langga melompat mundur beberapa langkah ke belakang sembari meletakkan pedang naga api sejajar wajahnya Hingga belitan ujung cambuk api angin berhenti pada bilah pedang berpamor merah ini Bermana berusaha keras melepaskan ujung cambuk berapinya dengan menyentaknya sekuat tenaga Namun usahanya sia-sia belaka, malah Prabu Air Langga yang ganti menarik pedang naga api Akibatnya bermana si iblis gunung Andong yang tidak ingin kehilangan cambuk api anginnya ikut tertarik ke arah Prabu Air Langga Sang Maharaja Medang dengan cepat memutar tubuhnya dan melayangkan tendangan keras pada perut si iblis gunung Andong Diis Awagah, tubuh iblis gunung Andong terpental ke belakang Cambuk api angin lepas dari genggaman Melihat hal itu, Prabu Air Langga dengan cepat merapal mantra Ajian Brajamusti Cahaya biru terang berhawa panas tercipta di telapak tangan kirinya Dia langsung menghantamkan telapak tangan kirinya ke arah bermana si iblis gunung Andong yang masih mengambang di udara Wuam, blam, tubuh bermana langsung meledak dan terbakar usai Ajian Brajamusti telak menghajar tubuhnya Kepingan-kepingan tubuhnya langsung tersebar ke berbagai arah dengan api yang masih menyala Melihat pasangan kumpul kebonya tewas, Dewi Krepi yang luka dalam lumayan parah langsung melarikan diri dengan melompat ke arah rimbun pepohonan yang tumbuh di sekitar tempat itu Sebentar kemudian tubuhnya sudah menghilang di balik lebatnya hutan Sementara anak buah si iblis gunung Andong kesemuanya berhasil ditumbangkan oleh Mapatih Empu Narotama bersama para prajurit Medang Para hita, Mapatih Empu Narotama dan para prajurit Medang langsung berjongkok dan menyembah pada Prabu Air Langga Di belakangnya, Senopati Mapanji Tumanggala ikut berlutut pada Sang Maharaja Medang Sembah bakti kami pada Gusti Prabu Air Langga Ucap semua orang yang ada di tempat itu Bangunlah semuanya, jangan banyak ada di tempat seperti ini Mendengar perintah Prabu Air Langga, semua orang tanpa terkecuali langsung berdiri Kakang Mapatih Empu Narotama, bagaimana kau ada di sini? Di mana keluargaku sekarang? Tanya Prabu Air Langga kemudian Melapor pada Gusti Prabu Air Langga, keluarga besar Istana Wuwatan Mas Selamat Hanya saja Gusti Selir Dewi Citrawati yang hamil tua sepertinya akan segera melahirkan Selain itu, mereka kini dalam perlindungan dari wiku sanata Dharma di pertapaan patakan Jawab Mapatih Empu Narotama segera Baguslah, kalau begitu, kalau begitu, aku akan menengok keluargaku di pertapaan patakan Tapi aku akan memberikan tugas padamu untuk mengumpulkan para prajurit medang yang tercerai berai di alas terenggulun Juga bangunlah sebuah pertahanan di sana untuk persiapan menyerang Ratu Lodaya Nyai Calon Arang Berangkatlah sekarang juga, perintah Prabu Air Langga Sendiko Dawu Gusti Prabu, Mapatih Empu Narotama segera menghormat pada Maharaja Medang ini sebelum bergegas meninggalkan tempat itu Setelah kepergian Mapatih Empu Narotama yang terkenal cerdik dan dapat dipercaya untuk menata para bawahan Prabu Air Langga bersama dengan Parahita dan Senopati Mapanji Tumanggala segera bergegas menuju ke arah pertapaan patakan Dari balik pepohonan, Dewi Krepi mengepalkan tangannya rat-rat sem sembari terus menatap ke arah Prabu Air Langga dan dua orang pengiringnya yang bergerak ke arah utara Air Langga, akan ku balas kematian kakang bermana ini? Dua hari kemudian, kakang patih, kau harus membalaskan dendamku Bajingan itu sudah membunuh saudara iparmu, dia bahkan melecehkan ku juga menghina orang-orang kerajaan Wuratan Kau harus membunuhnya untukku, ucap Dewi Krepi sembari berurai air mata Kurang ajar, Air Langga, dia berani membunuh adik iparku dan melecehkanmu Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja Tapi untuk meminta Gusti Prabu Wisnu Prabawa menggerakkan pasukan Wuratan, itu sangat sulit adikku Harus ada masalah besar dulu untuk memicu sebuah perang melawan medang, ucap patih Indra Kelana sembari menatap langit timur yang biru Kita tidak butuh pasukan banyak untuk membunuh Air Langga, kakang patih Aku tahu saat ini bajingan itu sedang berada di pertapaan patakan, hanya sedikit prajurit yang sedang mengawalnya Seribu orang prajurit ditambah orang-orangku, sudah cukup untuk mengantarnya ke neraka Bagaimana menurutmu, senyum licik terukir pada wajah Dewi Krepi Ada hal baik seperti ini, hahaha, Batara Agung sedang berpihak padaku rupanya Jika aku berhasil membunuh Air Langga dan pengikutnya, Gusti Prabu Wisnu Prabawa pasti akan memberikan hadiah besar untukku Setidaknya akan memberikan kedudukan sebagai Raja Bawahan Kerajaan Wuratan Ini bisa menjadi batu loncatan bagiku untuk menjadi Raja Merdeka Baiklah, adikku, seribu orang prajurit Kepatihan Wuratan akan mendukungmu Kapan kita berangkat, Patih Indra Kelana segera menatap ke arah Dewi Krepi untuk meminta penjelasan Secepatnya Kakang Patih, kalau kelamaan menunggu Aku khawatir si bajingan itu sudah kabur lebih dulu Mendengar ucapan Dewi Krepi ini, Patih Indra Kelana segera bangkit dari tempat duduknya Hari ini juga, kita berangkat ke pertapaan patakan Minta si wiku tua itu untuk menyerahkan Air Langga Kalau dia menolak, kita ratakan pertapaan patakan dengan tanah Tegas Patih Indra Kelana segera, Dewi Krepi langsung menyeringai lebar Keesokan paginya, rombongan prajurit Wuratan yang dipimpin oleh Patih Indra Kelana Bersama dengan Dewi Krepi dan beberapa pendekar pilih tanding dunia persilatan Bergerak meninggalkan Kota Raja Kambang Putih Dalam waktu setengah hari saja, mereka telah berhasil sampai di utara alas ngimbang yang berada di sisi utara pertapaan patakan Prabu Air Langga sedang asyik menemani kedua istri kesayangannya bersama dengan Putri Mahkota Kerajaan Medang Nararya Sanggrama Wijaya Tunggadewi Gadis kecil yang sudah menginjak usia 4 tahun ini terlihat sedang lucu-lucunya karena mulai jahil pada emban pengasuhnya Saya rasa, sebentar lagi saya akan segera melahirkan Kang Mas Prabu Dari kemarin, perut ini terus menerus mual dan mulas Sepertinya bayi dalam perutku ini sudah tidak tahan ingin melihat dunia Kang Mas Prabu Ucap Dewi Citrawati sembari mengelus perutnya yang membuncit Jika sudah waktunya, dia akan segera lahir Dinda Citrawati Kau harus sabar dan banyak berdoa pada yang widiwasa agar persalinanmu nanti lancar tanpa ada halangan suatu apa Ucap Ratu Galus Sekar Kedaton sembari tersenyum penuh arti Perempuan cantik ini terlihat beberapa kali mengelus perutnya Terima kasih atas perhatianmu Yayi Ratu, aku sungguh bersyukur kedua istriku saling melengkapi saat kita sedang ada masalah seperti ini Tapi yakinlah bahwa ini hanya sementara Setelah persiapanku rampung, aku akan membawa kalian kembali ke istana baru kita Ucap Prabu Air Langga segera Kenapa kita tidak kembali ke wuatan mas saja, Kang Mas Prabu? Itu adalah tempat awal dari semuanya Tanya Ratu Galus Sekar kemudian Kota yang sudah tercemar oleh serbuan pasukan musuh Tak layak lagi untuk ditinggali Yayi Ratu Dia akan menyimpan catatan aib pada sejarah anak keturunan kita di masa depan Aku sudah memerintahkan pada Kakang Mapatih Empu Narotama Untuk membantu benteng pertahanan baru di alas Trenggulun Tempat itulah yang akan kita kembangkan sebagai ibu kota baru kerajaan Medang Urai Prabu Air Langga dengan Gamblang Saat mereka sedang asyik bercengkerama, tiba-tiba muncul ratusan prajurit mengepung pertapaan patakan Para prajurit Medang yang tersisa di bawah pimpinan Tumenggung Renggopati dan para hita langsung bersiap menghadapi segala kemungkinan Seorang laki-laki bertubuh kekar dengan kumis tebal berpakaian bangsawan langsung menepak kuda hitamnya Ke arah para prajurit Medang yang membentuk pagar betis di depan balai utama pertapaan patakan Sembari mengerahkan tenaga dalamnya pada leher Lelaki paruh baya ini langsung berseru lantang Air langga, keluar kau Wiku Sanata Dharma yang kebetulan sedang berjalan-jalan di dekat pintu gerbang pertapaan patakan Langsung melangkah ke arah sumber suara Kisanak ini siapa? Kenapa berteriak-teriak memanggil orang di depan tempatku? Tanya Wiku Sanata Dharma dengan sopan Aku Patih Indra Kelana dari Kedaton Wuratan Suruh air langga keluar Jangan cuma bersembunyi di belakang seorang biksu tua sepertimu Jawab Patih Indra Kelana cepat Amitabha, rupanya Patih Kerajaan Wuratan Tapi kenapa sikapmu seperti berandalan pasar yang tidak tahu tata kerama? Jika ada urusan dengan Gusti Prabu Air Langga Sebaiknya bicarakan baik-baik Jangan seperti ini Wiku Sanata Dharma tetap dengan nada suara lemah lembut Meskipun suara keras Patih Indra Kelana membuat panas kuping Tutup mulutmu Biksu tua Aku tidak ada urusan dengan pertapaan patakanmu ini Tapi jika kau berniat untuk melindungi air langga Aku tidak akan segan-segan untuk meratakan tempat terpencilmu ini dengan tanah Hardik Patih Indra Kelana segera Buddha welas asih pada sesama makhluknya Ini adalah tempat suci untuk beribadah kepadanya Gusti Patih Jika kau ingin merusak tempat ini Aku tidak akan tinggal diam begitu saja Ucap Wiku Sanata Dharma tetap nada suara yang lemah lembut Banyak mulut kau Biksu tua Baiklah jika kau keras kepala Maka jangan salahkan aku jika bertindak di luar batas Prajurit Hancurkan tempat ini Begitu perintah Patih Indra Kelana ini diturunkan Para prajurit kepatihan muratan langsung menerjang maju ke arah para prajurit medang yang sudah bersiap siaga Pertempuran sengit pun tak terhindarkan lagi Meskipun berat sebelah Para prajurit medang di bawah pimpinan Tumenggung Renggopati dan Bekel Parahita langsung menyambut serangan mereka dengan sepenuh kekuatannya Prabu Air Langga yang sedikit terlambat datang Langsung ikut membaur dengan para prajurit medang Dua orang prajurit kepatihan muratan langsung terjungkal saat dia mengibaskan tangannya Dua orang prajurit kepatihan muratan langsung menusukkan tombak mereka masing-masing ke arah sang Maharaja Medang Prabu Air Langga dengan cepat berkelit lalu menjepit kedua tombak itu dengan lengan kirinya Setelah itu dia menyentakkan tombak dalam jepitan lengan kirinya Akibatnya dua orang prajurit kepatihan muratan ini langsung terhempas Begitu dua orang prajurit musuh ini terpental Prabu Air Langga langsung melemparkan tombak itu ke arah dua orang prajurit yang menyerang dari arah berbeda Ceriep-ceriep, dua prajurit kepatihan muratan langsung tersungkur ke tanah dengan bersimbah darah dengan tubuh tertembus tombak Melihat kawan-kawan tewas dengan mudah, 10 orang prajurit kepatihan muratan mengepung Prabu Air Langga Lalu mereka kompak menerjang maju sambil menusukkan pedangnya ke arah sang Raja Muda Prabu Air Langga dengan cepat melompat ke udara menghindari tusukan pedang musuh Akibatnya serangan para prajurit kepatihan muratan hanya mengenai udara kosong saja Lalu sang Raja Medang langsung meluncur turun dan melayangkan tendangan keras ke arah para prajurit yang mengepungnya Daas-daas, awwagah awwagah, 10 orang prajurit kepatihan muratan ini langsung terjungkal begitu menerima tendangan cepat dari Raja Muda ini Dewi krepi yang dendam kesumat pada Prabu Air Langga dengan cepat melesat ke arah sang Raja dari arah belakang Namun para hita yang melihat itu tak membiarkannya begitu saja Bekal prajurit pengawal pribadi Raja yang juga merupakan kekasih sang Raja langsung memutar kedua telapak tangannya sebelum memapak pergerakan Dewi krepi Wup, blaam, sama sekali tidak ada kesempatan untuk merubah serangannya Dewi krepi terpaksa beradu ilmu kesaktiannya dengan para hita Ledakan keras membuat keduanya terpental mundur ke belakang Namun keduanya cepat merubah gerakan tubuhnya hingga masih sanggup berdiri tegang Perempuan tengik, minggir, aku tidak ada urusan denganmu Bentak Dewi krepi sambil mengusap darah yang meleleh keluar dari sudut bibirnya Lawanmu adalah aku, Iblis Betina Aku adalah pengawal sinuun Prabu Air Langga Aku akan melindunginya meskipun harus kehilangan nyawa Ucap para hita tanpa gentar sedikitpun dengan ancaman Dewi krepi Wanita jalang, akan ku hancurkan tubuhmu hingga jadi makanan anjing hutan Usai memaki-maki para hita Dewi krepi langsung melompat ke arah para hita dengan mengeluarkan seluruh kemampuan beladiri yang ia miliki Keduanya lantas bertarung dengan sengit Masing-masing tak mau kalah dengan menggunakan ilmu kanuragan yang mereka punya Di sisi lain pertarungan, Tumenggung Renggopati mengamuk dengan gada wesi kuningnya Dia benar-benar buas, membantai para prajurit kepatihan Wuratan Setiap prajurit kepatihan Wuratan yang mencoba untuk menghentikannya harus tewas dengan tulang patah Atau kepala remuk terkena gebukan gada wesi kuning Hayo sini maju kalian, orang-orang Wuratan, aku Tumenggung Renggopati akan senang hati mengeprok kepala kalian semuanya Tantang Tumenggung Renggopati sambil menggenggam rat gagang gada wesi kuning yang sudah berlumuran darah Melihat keganasan sang perwira tinggi prajurit medang ini, tentu saja para prajurit kepatihan Wuratan gentar dalam hati Tak satu pun dari mereka berani maju ke arah sang perwira bertubuh tinggi besar Dua orang pendekar sewaan Dewi Krepi melangkah maju dengan pongah ke arah Tumenggung Renggos sambil menenteng senjata mereka Kau boleh juga, anjing air langga, tapi jangan Jumawa di hadapan dua pendekar Bukit Lawa Besiaplah untuk mati, bual seorang lelaki bertubuh gempal bersenjatakan gada bergerigi tajam segera Eits, jangankan cuma pendekar dari kawanan lawa, kelelawar, yang dari sekelas kawanan kalong, kelelawar besar, aku tidak takut Maju saja sini, biar tak pecahkan kepalamu yang kosong itu Tumenggung Renggos menggerakkan jemari tangannya sebagai isyarat kepada dua jagoan ini untuk maju Dua pendekar Bukit Lawa mendengus keras lalu meloncat ke arah perwira tinggi prajurit medang ini dengan mengayunkan senjata mereka Tumenggung Renggos Pati mundur selangkah mempersiapkan diri sebelum bertarung melawan dua jagoan sewaan Dewi Krepi ini Mereka bertarung dengan sengit, Pati Indra Kelana yang melihat Prabu Air Langga dengan mudah membantai para prajurit kepatihan muratan Mengepelkan tangannya penuh amarah Dia segera melakukan kembangan ilmu silatnya dan melompat ke arah Prabu Air Langga Dia dengan cepat menendang punggung Raja Medang ini sekuat tenaga Diis, serangan bokongan ini membuat Prabu Air Langga terjungkal ke depan Namun ia segera bangkit dari tempat jatuhnya sembari menatap ke arah penyerangnya sambil mengusap darah yang keluar dari sudut mulut Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton